Pemerintah terus memantau progres pembangunan proyek Mass Rapid Transit atau MRT. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmi Nasution bahkan menyempatkan untuk meninjau secara langsung pada Senin sore 11 Juni 2018. Pemerintah memastikan akan terus memantau langsung proyek pembangunan Mass Rapid Transit. Pembangunan MRT fase 1 yang menghubungkan Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia diklaim telah mencapai 94,2 persen per 11 Juni 2018. Menko Perekonomian Darmi Nasution menekankan bahwa proyek MRT ini akan membawa banyak dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Proyek ini juga akan memperbaiki sistem transportasi publik di Jakarta. Nah, jadi saya waktu masuk tadi, yang kesan pertama saya adalah ini didesain dengan baik, dengan apik dan terasa lapang. Itu yang penting. Bahwa nanti orang kebanyakan sumpah lagi apa boleh buat. Tapi kesan pertama itu apik, modern, lapang. Nah, itu berarti kita sudah akan mulai dengan kebiasaan hidup modern yang jarak 15-20 kilo dari sini. Orang bisa memperkirakan, nggak meleset satu menit pun. PT MRT Jakarta menyatakan bahwa pembangunan jalur bawah tanah telah mencapai 96,59 persen. Sementara pengerjaan jalur layang mencapai 91,82 persen. Pembangunan dua stasiun besar untuk MRT fase 1 juga hampir selesai. Pembangunan stasiun lebak bulu setelah 91,82 persen, dan stasiun bawah tanah Senayan sekitar 96,59 persen. Sebelum Mission Games 2018, PT MRT akan mengebut penyelesaian bagian atas atau trotoar. Meski demikian, fungsi operasional kereta kemungkinan belum bisa dimulai. PT MRT juga tengah menjalin kerjasama dengan moda transportasi lain agar bisa terintegrasi langsung dengan MRT Jakarta.